Intro ARMY menduga suga mungkin sudah mempocorkan fotofolionya Anggota BTS punya reputasi di kalangan penggemar karena mereka selalu menggoda dengan pertunjuk rahasia jauh sebelum proyek yang akan datang Peristiwa baru-baru ini membuat ARMY curiga bahwa suga mungkin telah men-spoiler fotofolionya sendiri Dengan 4 anggota telah selesai merilis fotofolio solo mereka, V adalah yang kelima dari grup yang bergabung dalam daftar Baru-baru ini bikin musik meluncurkan trailer film konsep dan foto konsep fotofolio Me, Myself and V, Beautiful Days miliknya Tetapi penggemar segera menyandari bahwa V telah menggoda proyek ini pada bulan April Ketika dia mengubah gambar tampilan Instagramnya dengan foto dari pemotretan fotofolionya Nah, kini para penggemar menduga kalau suga juga mungkin melakukan hal yang sama di Instagramnya Dia telah memposting beberapa foto yang diklik secara profesional di akunnya Mulai dari 27 September, dia merilis foto hitam putih dirinya yang berambut panjang entah dari mana dengan emoji di keterangannya Kemudian, pada 6 Oktober, dia mengunggah beberapa gambar berwarna dari pemotretan yang sama yang diberi judul Foto diambil saat bermain-main yang cukup bisa dipercaya untuk penggemar Dia kembali memposting beberapa foto lagi di pemotretan yang sama pada 25 Oktober Dengan hanya diberi emoji di keterangan Dan pada tanggal 6 November, dia hampir merusak internet dengan serangkaian gambar hitam putih Yang terlihat sangat mirip dengan jaket album artis Jepang Fujikaze Sehingga Armi yakin itu adalah petunjuk untuk sebuah kolaborasi Fakta bahwa Fuji juga membagikan foto-foto itu di Instagram story-nya Sebelum menghapusnya dengan cepat, juga tidak membantu meredakan spekulasi Mengingat bahwa sisa feed-nya adalah foto-foto casual di acara, pemotretan, atau hanya di ruangannya sendiri Foto-foto profesional acak ini memang memberikan alasan yang sah untuk dicurigai Sebenarnya kita harus menunggu hingga Maret untuk melihat apakah kali ini pemikiran Armi benar? Yang kedua, Cheonggook mendapat peringkat sebagai artis nomor 1 Dengan pengikut yang berkembang tercepat di Spotify diikuti oleh Bad Bunny, Errol Swift, dan BTS Cheonggook telah meraih banyak rekod dan penghargaan bergensi setelah menerima profil Spotify-nya sendiri tahun ini Dalam waktu kurang dari setahun dan hanya dengan 3 lagu, dia melejut ke puncak tangga lagu Menjadi artis nomor 1 dengan pengikut yang paling cepat berkembang di Spotify Bahkan melampaui artis arus utama paling populer seperti Taylor Swift, Bad Bunny, BTS, dan Millie Eyeless Profil Spotify yang sangat dinantikan oleh Cheonggook disambut dengan tanggapan yang luar biasa saat dirilis Mengumpulkan 500 ribu lebih pengikut hanya dalam satu malam Itu tidak berhenti di situ, Cheonggook adalah artis Asia tercepat yang mencapai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta pengikut di platform Di sisi lain, Donatella Verses dan akun resmi Verses telah memposting foto penampilan Verses anggota Cheonggook Yang menakjubkan dari penampilan di upacara pembukaan Piala Dunia Penampilan memukau Cheonggook di upacara pembukaan Piala Dunia membuat seluruh dunia terkagum-kagum Dan terus menjadi topik pembicaraan hangat di antara media dan penggemar Bahkan 3 minggu setelah acara itu, penampilannya yang menakjubkan dalam ansambel Verses Semakin menonjolkan fitur dan fisiknya yang menawan, membuatnya terlihat sangat menakjubkan Donatella Verses dengan bangga membagikan penampilan Cheonggook dari penampilannya di real IG-nya Bersama dengan selebritas terkenal lainnya seperti Jenna Ortega dan Maria Carey Sebelumnya, akun resmi Verses juga memposting foto Cheonggook dari penampilan itu di IG story mereka Dan juga menambahkan highlight celebrity mereka Cheonggook tampak tampan malam itu dalam pakaian Verses dari ujung kepala hingga ujung kaki Jaget bomber khususnya yang dijual 14.775 USD tampak memukau baginya Perancang rumah dan kepala Donatella sendiri terus menunjukkan betapa bangganya mereka mendandadinya Dengan memposting tentang dirinya berkali-kali Yang ketiga, Jimin terpilih sebagai bintang dengan selera fashion streetwear yang sempurna Yang tampak hebat dalam balutan Benny-nya Jimin yang suka memakai Benny terpilih sebagai bintang Dengan sensibilitas jalanan yang memamerkan gaya modisnya dalam Benny Pada tanggal 3 Desember, setelah seminggu pemungutan suara Jimin menempati posisi pertama dalam survei DC My Select berjudul Bintang dengan sensibilitas fashion jalanan yang cocok dengan Carhartt Benny Dia menerima total 9.575 suara dari total 15.181 suara yang diberikan di situs itu Kata kunci menarik Jimin adalah 70% dazzling, 11% cool, 10% sensible, dan 9% sisanya terdiri dari cheek, freak, dan deskriptor lainnya Citra representatifnya antara lain, orang boneka, multidimensi, menghasilkan topi besar, jenius, dan energi dalam performa Jimin selalu menunjukkan selera gayanya yang keren, sensual, dan imut Saat mengenakan Benny yang terlihat dikenakannya di bandara, acara promosi, dan banyak lagi Benny adalah barang sehari-hari yang disukai oleh para fashionista dari segala usia dan jenis kelamin Dia bahkan dipuji pada bulan Agustus karena mengenakan Benny di bandara oleh seorang kritikus mode Media Korea dan internasional telah memujinya karena penggunaan berbagai gaya yang tepat saat mengenakan Benny Dalam perjalanannya baru-baru ini ke New York, untuk jadwal pribadi Jimin melengkapi ansamblenya yang nyaman dan bergaya dengan Benny dan kacamata Menggemparkan dunia dan memuaskan penggemar di mana-mana Penampilannya yang mengemaskan dan canggih menyebabkan lonjakan lebih dari 300 ribu tweet Membawanya ke puncak trend Twitter real-time di seluruh dunia dengan have a safe like Jimin nomor 1 Bersama dengan kata kunci lainnya, part Jimin, Jimin, Jimin Banyak yang memuji penampilannya yang mengemaskan dan canggih Sesama anggota BTS, J-Hope tidak dapat menahan kelucuan Jimin dan membagikan foto tampilan bandaranya di Weverse Dan Instagram dengan stiker Mochi dan diberi tulisan lembut BT21, BTS dan lain Friends resmi terima Borahification Seperti yang kalian ketahui, ungu punya arti penting bagi fandom BTS karena merupakan warna resmi Itu berasal dari V yang menciptakan verasa Borahe atau I Purple You Jadi, karena ungu menjadi warna fandom resmi BTS, lokasi landmark dan lain-lain Sering menyala ungu untuk menghormati grup Kita tidak dapat melihat ungu tanpa memikirkan BTS sekarang Dan kita bukan satu-satunya Bahkan cukup memikirkan BTS ketika dia melihat warnanya Jadi, ketika dia melihat seorang selebriti berpakaian serba ungu Kita pasti bertanya-tanya apakah mereka adalah ARMY? Selain itu, ada trend di Twitter di mana meme dan selebritas di Borahification Menambahkan banyak cerita BTS berwarna ungu dan ikonik Satu tombol Borahe akun Twitter didikasikan untuk membuat pengeditan ini dan bahkan menerima permintaan Salah satu pengeditan paling populer adalah membuat pakaian menjadi ungu Lalu menambah logo BTS, ARMY BOM, atau merchandise BT21 Sekarang tambahnya BT21 sendiri menjadi Borahe Fire Line Friends mengumumkan bahwa sederet boneka karakter akan segera dirilis Ini adalah edisi ungu Jadi, kamu akan dapat membali boneka berbulu kecil dengan karakter BT21 favoritmu Termasuk Koya, RJ, Soki, Mang, Chimmy, Tata, dan Choki Tetapi, semuanya berwarna ungu Selain boneka mewah tradisional, itu juga pilihan untuk membeli hiasan tas atau gantungan kunci Itu juga bahkan termasuk gantungan kunci hati ungu yang sangat sesuai dengan merk BTS Adisi ungu BT21 hanya tersedia untuk waktu terbatas Jadi, boruan beli sebelum kehabisan Ini akan dirilis secara internasional pada 11 Desember pukul 6 sore KST Melalui Line Friends Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!